Halo Sobat Kute semuanya, disini bersama kita akan podcast bersama perempuan debat yang sudah ada di samping saya. Beliau adalah Direktur Universitas Perbuka Surabaya. Sudara ibu, di Kota Reyak, Konorogo. Kota Reyak, Konorogo. Kota Reyak, Konorogos. Wah, iya kan. Salah satu kisian dunia itu. Nah, kali ini ibu dan juga peserta semuanya ataupun para pemirsa semuanya, kita akan membahas tentang Universitas Perbuka yang sangat mendukung untuk para mahasiswa yang akan berkuliah di Universitas Perbuka. Untuknya bisa sambil bekerja, seperti itu. Ibu, disini saya mau bertanya nih, terkait dengan bagaimana Universitas Perbuka itu, kemudian bagaimana Universitas Perbuka bisa mendukung mahasiswa yang ingin berkuliah saat Anda sudah bekerja. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subarti Direktur Universitas Perbuka Surabaya. Alhamdulillah, di ini saya bisa ke Konorogo, ke Salud Buyut Al-Hikam Pracetkan Koronco, Konorogo. Saya pelan-pelan buat saya salah. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa Universitas Perbuka itu merupakan perkuban di kita sendiri. Jadi, UTE itu negeri, kata sampai sekarang ada yang belum tahu UTE itu yang pertama. Tapi negerinya berbeda dengan berkumpul masing-masing lain. Kalau UTE itu sistem belajarnya mandiri, kalau belajar-belajar. Sistem belajar mandiri artinya belajar itu tergantung pada visi. Jadi, inisiatifnya datang dari usaha. Kalau misalnya, aku saya mau cepat puluh, sih udah, harus cepat dulu belajarnya. Aku saya mau sedar-sedar saja. Ikuti jalur lalu, aku saya mau lambat sejati pun, itu tidak-tidaknya. Nah, yang kedua yang terbuka. Terbuka itu siapa saja boleh, itu yang boleh. Mau yang baru lulus boleh, mau yang bekerja boleh, mau yang sudah berdikah boleh, mau yang punya anak boleh. Pokoknya siapapun boleh, itu yang C. Hanya satu cara, dunia, bijasa, bisa. Kita lakukan dengan kaset LTA, itu pakai C dulu. Setelah pakai C, baru nanti punya C. Kemudian yang ketiga, itu jarak jauh. Jarak jauh itu beda dengan kas jauh. Jadi, bukan berarti UT-nya kantornya di Kono Capir, kemudian unit programnya di Surabaya, terus di sini kas jauh. Jadi, sistem kami memang jarak jauh. Belajar tidak harus bertemu, Belajar tidak harus bertama-tama. Ini kemarin penaman pandemi ya. Ketika sebelum pandemi, itu tidak diberikan orang. Karena bilang begini, Kok kuliah kok enggak, Kuliah kok enggak pernah berjanji, Kuliah kok enggak pernah berjalan. Nah, ini yang bisa biasa. Karena memang sistem belajarnya jauh. Yang pasti, jalan-jauhnya ditandai dulu. Jadi, nanti kita siapkan media cetak. Jadi, kukunya nanti dicetak. Kemudian kita siapkan dua kukunya digital. Jadi, nanti ada barangan ajar digital atau BK digital. Selain itu, kita menggunakan cara seperti ini. Jadi, kita sambung-sambung podcast dengan jadwal yang bebas. Atau dengan jadwal yang misalnya harus ketemu, ya. Misalnya, jadinya di Bonoropo jam 9. Bagi jam 9, semua naik. Kemudian kita ketemu. Itu seperti ini. Atau, kok enggak berdasar, Iya, kamu enggak apa-apa. Bukan, enggak apa-apa. Maksanakan nanti ketemuan di Uyun Alikam. Sebuah mahasiswa Uda dikumpulkan di sini, diberi pengalaman di sini, diberi perajaran di sini. Jadi, itu yang sistem belajar yang diterapkan di Uda. Banyak pembidangan Uda dengan kedua tinggi. Negeri atau sosial. Jadi, Uda ini sangat fleksibel. Betul sekali. Jadi, siapapun kulit, dia dipakai ke-ke-ke-ke. Oke. Dengan adanya berbagai macam metode dan sistem yang ada di sini, tebut, fasilitas apa itu yang sudah menawarkan di Uda? Alhamdulillah, Uda menyediakan ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke. Sebaik itu yang pilih kita sendiri, maupun yang bermitra dengan wabungan kita, investasi lain atau organisasi itu. Kalau kami sendiri, yang tadi sudah saya kimpakan, kan ada bahan ajar tetang, bahan ajar relaksunik, kemudian ruang tetap muka, sehingga dikumpulkan usahnya. Jadi, saya terbaiknya, Anda ternyata di Surabaya, silakan kami punya ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke. Itu ada ruang belajarnya online, ada al-belajar, maka buka, ada ruang kegiatan ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke. Nanti kita podcast seperti ini, ada ruang yang segini. Terus kita, Bu, kita ada pertemuan, juga ada ruang yang segini. Terus kita, 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 untuk nasiswa selain misalnya, ini kan anggapan orang di, di Surabaya, di UT itu, nggak ada kegiatannya. Kami punya kegiatan. Jadi, boleh mendirikan UKM, unik kegiatan mahasiswa. Kalau kami memang tidak membetul semacamnya, jadi yang banyak PMI atau apa, nggak, kami nggak butuh yang formal, tapi yang formal, silahkan laksanakan sesuai perangkat. Jadi, kalau di sini saya lihat, potensi kan ini, menolak tren. Potensinya 1 juta, baik-baik-baik-baik. Karena satu ruangnya, boleh nanti itu dikembangkan, bisa kita usahkan sebagainya, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, kita nggak menahan, bahkan seseorang, tapi kita mengembangkan, kembangkan seseorang, kembangkan seseorang. Bisa menyalurkan apapun yang ada di dalam juta, sebagai nanti mahasiswa, jenis kita serbuka, nanti akan difasilitas oleh kampus seperti ini. Tandaikan kami nggak punya fasilitasnya, tandaikan ya, bisa ada dikembangkan kami, kalau di Surabaya itu, lab sendiri yang nggak ada. Tapi kami berguna dengan penghormati di negeri atau swasta, yang memiliki alat-alat lab yang bisa dilakukan. Selama ini sudah dengan desa. Dan di Yudh Surabaya, itu kalau ada praktek teknologi, praktek teknologi, teknologi, kemudian ada yang kaitan dengan lingkungan hidup, agribisnis, kita kerjasama dengan orang-orang lain-orang lain-orang lain. Jadi, kami membangun, menjalin kerjasama dengan siapapun, yang punya potensi untuk kita bekerja. Kalau saya, prinsip, semua orang yang saya tunjuknya adalah semasa. Oke. Jadi, hasil lantai-lantai. Karena, di mana-mana yang hasil lantai, pasti datang saling membantu. Ini kan, banyak wajib, banyak wajib. Karena darua komputernya, darua tutorialnya, nanti kan ada wajib. Di sini, cukup praktek tutorialnya, praktek komputernya, bisa di sini. Nanti kita hadirkan wajib. Kalau seperti di sini, di sini kan jaraknya jauh dari Surabaya. Kalau mau mengakses wajib, kalau mau mengakses wajib, fasilitas Surabaya juga mungkin terbentang jarak dan waktu. Nah, itu apakah dengan hadirnya salut ini, bagi kita sendiri, itu adalah sebuah jalan yang bisa ditempu dengan baik atau berlima? Ya, harapan kami memang begitu. Dulu kan pengurus yang mau belajar, namanya wangkocat, yang mau belajar. Tapi untuk standartisasi tempat dan sebagainya, kami perlu belajar. Sehingga, mulai tahun 2025, dan semua akan dijadikan salut sentral layanan universitas tersebut. Nah, harapan kami bagi yang jauh-jauh, kayak Paketang, Kororoko, Tumpan, Kucuk-Kororok, kalau perlu apa-apa, nggak usah datang ke Surabaya, cukup datang ke sentral layanan UTE yang ada di Tera. Sehingga tadi harapan kami, salut itu, kini akurnya UTE Surabaya. Jadi harus ada sementariannya, harus ada yang jaga, stand-up berapa jam, kamu nggak mungkin berapa jam. Karena orang-orang itu juga. Ada yang stand-up berapa, kalau ada kesempatan ada IT yang membantu. Kalau misalku, saya perlu ini rahasia, saya akan akses sendiri, ada komputer-komputer yang dipakai, itu juga pasien-pasiennya nanti bisa digunakan. Jadi yang urmanya, kemarin saya kedam sungkur ya, kajar dari sini, ke sana, nggak usah ke Surabaya, untuk minta layanan yang ada di Tuyun Ardita. Jadi itu nanti status manusiswanya akan tetap sama. Sama-sama. Jadi semua logibana pun berada, termasuk di luar PNI. Satu, sepertinya, Universitas terbaik. Dan yang dilayaninya di UTE Surabaya, Sentral Layanan Uyun Ardita. Jadi sama-sama satu. Jadi nanti bertemannya tetap seluruh Indonesia, seluruh dunia. Hanya beda kaitannya dengan layanan. Tapi misalnya begini, kalau nanti ada masing-masing Konoroko, saya bertanya, misalnya di UTE, tapi kita ujiannya bisa uji Arab, ya. Nggak masalah, karena aksesnya kami sudah akses nasibahnya, di internasional. Jadi nggak masalah. Jadi misalnya, saya coba masuk ke Indonesia, semester satu ujian di Konoroko, semester dua Surabaya, semester 3 di Pasal, semester 4 di Mataram, semester 1 aja yang kurang boleh, itu bebas. Tapi nanti yang ambil transportnya, kita sendiri, cari kau uji, gitu ya. Nah itu tadi, teman-teman. Jadi memang di UTE ini bisa fleksibel, kempat dan dari manamu. Dan di usia berapa uji? Iya, benar. Ini usia berapa uji? Jadi nanti kakaknya, mbaknya, neneknya, ibunya, kakaknya, nanti seorang uji. itu akan lebih terasa bagaimana kemanfaatan UTE ini. Selanjutnya Ibu, kan di sini banyak yang dihadapi oleh mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja. Nah itu menjadi sebuah tantangan untuk mahasiswa sendiri. UTE bagaimana menangkapinya itu? Oh gini, UTE itu kan memang fleksibel, fleksibilitasnya tinggi sekali. Kami sudah menyediakan fasilitas belajar dengan berbagai modus. Ya, berbagai modus. Bu, saya sibuk karena bekerja. Lihat bekerjanya. Kan enggak ada pekerjaan 24 jam ya. Pasti ada istirahatnya. Misalnya saya pegawai Alfamat. Alfamat itu berapa jam? 8 jam. 8 jam. Berarti kalau 24 jam masih ada berapa jam? Yang untuk aktivitas lain. 24 kurangi 8. Berarti 16. 16 jam. Bu, saya selain itu saya juga mengajar. Selain itu saya harus ngomong anak misalnya. Sisa waktu saya bisa belajar hanya 2 jam saja. Dan itu pun enggak tentu. Karena kadang saya safe pagi, kadang saya safe siang, kadang saya safe malam. Diatur. Kalau safe pagi berarti belajarnya siang atau malam. Kalau safe-nya siang belajarnya pagi atau malam. Kalau safe-nya malam belajarnya pagi atau siang. Itu sangat fleksibel sekali. Karena model belajarnya di UTE itu ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Kalau sinkronus itu dijadwal kayak sekarang. Oh, minggu pagi jam 10. Berarti semua harus stay minggu pagi jam 10. Itu yang sinkronus. Kalau yang asinkronus, saya dosen. Kebetulan saya dosen Bahasa Indonesia. Saya unggah materi biasanya tengah malam. Jadi saya biasa sore tidur dulu baru maram bangun. Saya unggah materi malam. Masih saya kan tidur. Atau kalau ada yang enggak bisa tidur, melek saja, ya sudah silakan buka materi saya. Yang tidur, boleh lanjut tidur. Kalau nanti sudah bangun, baru mau unggah materi, baru lihat materi, boleh. Jadi fleksibilitasnya tinggi. Sehingga kalau bekerja jam berapapun, tinggal ngatur saja menyesuaikan. Itu untuk yang asinkronus ya. Tapi kalau misalnya bekerja, kan pasti ada libur ya. Rata-rata libur bekerja sabtu minggu. Rata-rata minggu ya. Rata-rata minggu. Sehingga kalau nanti ada jadwal yang sinkronus, perlu ketemu dengan janjian jam, kita menjadwalkannya biasanya minggu. Jadi kita enggak menjadwalkan waktu orang kerja senen, selalu sore, bu, kemis, jumat jam. Karena memang misinya UT, belajar ini untuk seluruh warga. Bukan hanya yang lulus sekolah saja, bukan hanya yang bekerja. Oke, jadi sangat fleksibel sendiri. Sekali dan juga bisa ketika hanya punya waktu yang sangat sedikit, itu masih bisa digunakan. Karena memang yang fleksibel itu. Nah, kemudian karena dengan se-fleksibel itu, kemudian bisa digunakan waktunya sedikit, Ibu. Nah, itu terkait dengan langkah-langkah dari Universitas Terbuka untuk menyamakan grid kualitas dari pembelajaran dengan metode jarak jauh ini dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain, itu seperti apa? Alhamdulillah gini, kalau ini sudah terbukti ya, tahun 2019-2020, UT menduduki peringkat pertama yang diterima CPNS. CPNS kan enggak gampang ya. Iya betul. Sangat susah. Semua orang, terutama yang bapak ibunya pegawai negeri, mesti mengarahnya ke sana, ingin diterima CPNS. 2019 tesnya 2020 formasinya itu UT peringkat satu, artinya apa? UT sudah punya kualitas. Padahal masukannya UT kan seluruh kalangan. Mau rapor 10 diterima, rapor 9 diterima, rapor 8 diterima, rapor 6 diterima. Bahkan kalau ada rapor 5 juga diterima. Nah, kami membekalinya mereka dengan berbagai fasilitas. Dan nanti kalau di Uyun Al-Hikam ada yang daftar, nanti tinggal tunggu saja kalau habis BRSBB, kami akan menyelenggarakan orientasi studi mahasiswa baru. Jadi enggak dibiarkan. Kalau zaman dulu kesannya UT kuliah susah lulus, karena dulu belum ada penyiapan untuk kesuksesan belajar jarak jauh. Kalau sekarang nanti ada OSMB, orientasi studi mahasiswa baru, diajari bagaimana cara belajar di UT. Yang kedua, ada pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, diajari cara membaca buku seperti apa biar cepat masuk ke otak, biar nanti ujian bisa selesai. Bu, saya gaptek cara ngajari, membuat, mengoperasikan HP untuk belajar bagaimana. Itu nanti diajari. Itu ada PK, BJJ. Setelah itu kan ada tugas pasti. Setelah ada tugas, cara mengerjakan tugas seperti apa itu diajari. Sampai menyeleng ujian, cara mengerjakan ujian itu juga diajari oleh UT. Sehingga insya Allah dengan begitu nanti insya Allah, yang dulu gaptek, gak bisa apa-apa, yang gak suka membaca insya Allah akan diarahkan ke sana. Itu persiapan kesuksesan belajar jarak jauhnya UT begitu. Nah, nanti UT ada akreditasinya. Alhamdulillah sekarang sudah A ya. UT sudah A. Terus ada banyak perudi yang A juga, ada yang B. Kalau yang C itu pasti baru berdiri. Kalau pasti berdiri, izin operasional yang keluar. Nanti setelah ada lulusan, baru akreditasi. Nah, kami diakreditasi ISO. Kami diakreditasi BANPT. Kami diakreditasi LAMDIC. Jadi, semua mengakreditasi kami. Artinya apa? Jangan diragukan kualitasnya UT. Insya Allah. UT tetap yes. UT nomor satu ya, Ibu. Oke. UT tetap nomor satu, karena memang lulusannya sudah sangat banyak. Bahkan lulusannya banyak yang jadi pejabat ya, Ibu. Alhamdulillah. Ini almarhum Bu Ani Yudhanyo-nyo. Siapa yang gak kenal. Nah, Bu Presiden ya. Periode keberapa. Itu alumni UT. Pak Wiranto, alumni UT. Pak Mordoko, alumni UT. Bu Muryati Sudibyo yang almarhum beberapa waktu laku yang punya kosmetik. Nah, itu juga alumni UT. Pak TNI. Pak Dika. Andika. Pak Andika itu juga alumni UT. Pokoknya sip deh. Lulusan UT, luar biasa. Ternyata lulusan UT yang mungkin dulunya disepelekan ternyata sangat-sangat berkualitas sekali. Oh iya, Pak Wali Kota Madiun, Pak Maidi. Oh, Pak Maidi itu mungkin. Nah, itu lulusan dokter pertama di UT. Wow. Luar biasa. Di UT bisa jadi apapun, Sobat UT sekalian. Jadi, tidak ada yang perlu dilakukan sama sekali. Nah, karena sudah banyak keunggulannya, sudah banyak buktinya. Nah, ini Ibu, yang terakhir ini. Yang terakhir ini, karena sudah banyak statement-statement dari tadi. Pesannya untuk yang masih memiliki keinginan dan masih mempertimbangkan terkait dengan mendaftar di UT ini apa, Ibu? Satu, jangan urungkan niat baik. Barangkali dulu, ada yang sudah mungkin seusia saya atau di bawahnya. Saya ingin kuliah negeri sejak dulu, ya sudah. Saatnya sekarang kuliah UT, karena UT negeri. Yang kedua, kalau sudah punya niat baik, punya cita-cita, tapi mengutamakan bekerja saatnya, daftar kuliah UT. Mumpung sedang dibuka pendaftaran sampai tanggal 26 Agustus. Untuk periode sekarang. Tapi nanti begitu tutup, sebentar kemudian kita buka lagi pendaftaran. Karena di UT, setiap tahun buka dua periode pendaftaran. Jadi enggak ada tertinggal semester. Tertinggal sekarang, langsung sambung semester berikutnya. Karena itu, segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya. Yang di Ponorogo dan sekitarnya, silakan daftar ke Salut Uyun Al-Hikam Prajakan Sukorejo Ponorogo. Tidak ada kata terlambat untuk kuliah. Tidak ada kata tidak bisu kuliah, karena ada Universitas Terbuka Surabaya. Bagus sekali, Bu. Ya Allah, ini tadi terkait dengan berbagai macam keunggulan. Tidak ada sekali yang perlu dilakukan di UT. Apapun, bisa semua dapatkan di Universitas Terbuka. Insya Allah. Dan jurusannya pun begitu banyaknya. Ada 40 prodi? Ada 40 prodi di Universitas Terbuka Surabaya. Berapapun mahasiswa dilayani? Berapapun mahasiswa dilayani. Itu berarti sangat terbuka sekali kesempatan untuk Anda. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, karena kita tidak akan pernah tahu. Kesempatan bisa datang kapan lagi? Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak di Ponorogo. Maju terus. Salut Uyun Al-Hikam Prajakan Ponorogo. Siap, siap, siap. Oke, gitu aja teman-teman UT. Silahkan nanti dilihat perkembangannya. Dilihat bagaimana Salut Uyun Al-Hikam akan maju bersama dengan Anda semua. Cukup sekian dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Asyik. Ampun tanibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya tanggal 7, Tokso. Selamat menikmati.